Kasus pembelian lahan di Cengkareng, Barat diduga beraroma korupsi. Pengamat hukum Romli, Artma Sasmita, berpendapat meski hanya memberikan disposisi, Ahok tetap bertanggung jawab atas pembelian lahan tersebut. Berikut pernyataan Romli dalam acara polemik yang disiarkan INews TV malam tadi. Disposisi dari Ahok ada? Artinya apa? Apakah ini memang dia dikadali atau ikut dalam bagian pengkadalan itu? Disposisi itu kalau di dalam hukum administrasi itu menang atasan. Pasti dia dari atas ke bawah, gak mungkin dari bawah ke atas. Kalau menurut saya disposisi itu perintah sebetulnya. Perintah dilaksanakan. Pada waktu mengambil posisi untuk membuat disposisi, pasti diklarifikasi dulu kan semuanya. Nah kemungkinan seperti tadi, ada yang bermain gitu. Disposisi keluar padahal sebetulnya gak beres. Mungkin terjadi. Bukan gak mungkin. Tapi bagaimanapun juga, sesuatu hal yang terjadi setelah disubuhi keluar, tahu jawab yang menurutkan disposisi. Tidak cukup dengan mengganti bawahan yang dianggap memberikan masukan keliru itu? Gini-gini, kalau mengganti gampang. Tapi membina yang susah. Itu persoalan kita. Ganti yang baru. Yang baru belum menghasil lapangan, sama saja. Nah ini persoalan. Maka sebetulnya Ahok bilang, ini ada mafia. Ya memang begitu. Kondisinya seperti itu. Bukan di sini loh. Di seluruh republik ada mafia tanah. Artinya seharusnya ketika mau melakukan pembelian tanah seperti itu, kehati-hatian harus ekstra. Otomatis. Otomatis. Dan Ahok harus didampingi oleh tim hukum yang tanggal. Itu persoalannya. Saya gak tahu tim hukumnya seperti apa gitu. Nah berarti prop juga sepakat bahwa kali ini Ahok kebobolan. Ya tanda petik ya. Kebobolan tanda petik. Tanda petik. Karena tidak dalam pengertian saya membuat disposisi, saya ingin memulai keuntungan dari situ. Enggak kan. Tapi membuat disposisi karena masukan dari bawah yang begitu baik. Padahal gak baik gitu. Oke. Nah kabarnya sudah sempat ada masukan dari tingkat aparatur pemerintah yang paling bawah, sekretaris seluruh, bilang ini kasus tanah bermasalah, jangan dibeli dulu. Ternyata kemudian tidak dijadikan sebagai patokan, tetap tanda tangan keluar. Artinya apa? Artinya bahwa ada ketidakhati-hatian dari atasan kepada laporan, informasi dari bawah.